Ini dia rasa videografi yang belum kamu ketahui, yang yang tau, tonton ini sampai habis, dan action! Pada dunia videografi, pasti video terbagi menjadi dua bagian, E-roll dan B-roll. Kemudian, apa itu E-roll dan B-roll? E-roll merupakan sebuah kanan utama dari subjek utama yang diambil dari kamera. Contohnya seperti ini. Sedangkan B-roll adalah sebutan dari suatu footage yang relevan untuk mendukung kebutuhan dan kelautapan dari suatu skin yang diambil. Contoh yang paling simpel itu, di saat saya berbicara tentang materi HP, kemudian saya alihkan videonya ke beberapa footage yang ada gambar atau video HP-nya. Atau di saat saya berbicara tentang materi video viral, maka footage-nya akan di alihkan keadaan dalam video yang viral. Nah, ini yang dinamakan sebagai B-roll. Terus, apa kegunaan dari B-roll? Karena video B-roll memberikan gambaran nyata dari isi video yang saya bahas. Karena saya khawatir audiens bakal terpapar dengan visual boring. Bila isi video saya cuma diisi dengan video E-roll, audiens lebih cepat skip video dan sulit untuk cerna videonya. Bila sudah semua pahami, you langsung praktekkan. Bila konten ini bermanfaat, coba follow konon ini, and next time saya bakal bahas. Terima kasih telah menonton!